Menko Polhukam RI Mahfud MD menyampaikan alasannya menyetujui wacana pemajuan pendaftaran Capres-Cawapres. Ia menyebut, semakin lama maka kemungkinan untuk bertengkar semakin besar. Sehingga dipercepat agar tidak terlalu lama bertengkar. Diketahui saat ini omisi pemilihan umum, KPU, tengah merancang peraturan KPU-PKPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. KPU berencana memajukan pendaftaran Capres dan Cawapres pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023, yang semulanya tanggal 19 Oktober hingga 24 November 2023. Sebelumnya, dalam PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 diatur, tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden digelar 19 Oktober hingga 25 November 2023. Menko Polukam RI Mahfud MD memastikan bahwa isu pelaksanaan pemilu ditunda adalah tidak benar. Malah, dirinya menegaskan bahwa pendaftaran Capres dan Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, bakal dimajukan. Saya berharap kita semua bisa mengantarkan, menyungsong dan mengantarkan pemilu itu dengan baik sampai saat ini berjalan baik. Sampai saat ini berjalan baik. Dulu ada ribut-ribut, mau ditunda, mau diperpanjang, saya katakan tidak. Tidak, tidak. Sekarang tahapan-tahapan sudah berjalan. Malah ini akan dipercepat pendaftaran Presidennya. Karena ini terlalu lama bertengkar-bertengkar, siapa ini yang maju, siapa yang daftar. Yang semula dijadwalkan nanti pendaftaran dibuka tanggal 19 Oktober sampai 24 November. Sekarang direncanakan dipercepat pendaftaran 10 Oktober, ditutup tanggal 16 Oktober. Enam hari saja, ngapain ribut-ribut? Cari calon tukaran terus, ribut. Percepat, coblosannya tetap tanggal 14 Februari. Nah, saudara, ini draft, karena keputusan perubahan jadwal itu tidak perlu undang-undang, itu hanya perlu kesepakatan antara DPR, Komisi 2, Mendagri, KPU, Bawaslu. Ini saja ketemu, ngobrol, sudah setuju pasalnya. Karena kalau ditunggu juga, ini tidak ada kerjaan, 22 hari terbuak. Iya, ini ngapain nih 22 hari? Semua yang daftar sudah, daftar calon tetap DPR sudah. Kan tinggal nunggu pendaftaran Presiden. Ini tahap-tahap lain, daftar calon tetap, terus diproses sampai akhirnya nanti, lalu pendaftaran Presiden, Wakil Presiden. Kalau tidak itu 22 hari kita ya nganggur saja.